Kopol Hukam Mahfud MD meminta pihak Kejaksaan Agung menyiapkan jaksa terbaik dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Para jaksa terpilih akan dikarantina di rumah aman untuk menghindari intervensi di masa pelaksanaan sidang. Sebab itu kita semua akan mengawal Kejaksaan Agung. Saya sudah koordinasi dengan Jampidum agar dipilih jaksa terbaik dan dikarantina. Agar tidak ada yang meneror, ada yang menghubungi dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto memastikan pelimpahan tahap kedua kasus Ferdi Sambo akan dilakukan Rabu 5 Oktober 2022. Kabar Eskrim menyebut jaksa penuntut umum akan berkoordinasi dengan penyidik dari Mabes Polri terkait mekanisme pelimpahan. Proses penyerahan berkas penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan diawali dengan penyerahan barang bukti. Dilanjutkan dengan penyerahan lima tersangka, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, Wat Maruf, dan Richard Meliezer. Ya nanti koordinasi sama kejaksaan kemungkinan kita laksanakan di hari Rabu ya, hari Rabu di kejaksaan Jakarta Selatan. Nanti mekanismenya seperti ya Pak Pak? Koordinasi penyidik dengan JPU, informasinya kita nyerahkan barang bukti dulu, baru nanti tersangka dan tersangka kemudian. Oke Pak, silahkan. Nanti dari kejaksaan itu ya Pak.